Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merida lahir bersaudara, setas nama Bapak Dr. Hairul MSI. Semoga apa yang saya dan dekan saya lakukan tidak berimplikasi kepada proses hukum lebih lanjut. Karena semata-mata kami hanya melaksanakan tugas atas perintah dari pengawal pribadi BD Wali Kota. Sementara pihak perumahan mengaku akan melaporkan perkara ini ke Denpom Tarakan. Itu dilakukan untuk memastikan alasan pencopotan baliho miliknya. Saya sebagai pemegang saham dari perumahan Griaoke itu dari PT Merida Alkair Bosodara. Saya mendapat info dari suatu oknum Satpol PP yang pengerusakan baliho kami sebagai penanda perumahan di sini. Itu dirusak oleh asas perintah dari Walpaprik. Dan kami sebagai pemegang saham di sini akan melaporkan ke Denpom Abri untuk ditindaklanjuti. Sedangkan penjabat Wali Kota Bustan membantah soal perintah pencopotan baliho tersebut. Meski begitu, ia mengaku melihat baliho tersebut saat melintas di kawasan tersebut. Ini terkait dengan saya rasa penurunan baliho tanpa ada arahan dan perintah saya. Supir saya jelas tidak ada. Saya keluar. Saya memang mempikir setelah saya ke kiri kembali ada baliho ilang. Ini dugaan seinsing saya saja. Pasti terjadi kegaduh. Saya rasa saya mengkomen saya bekerja. Tidak ada hal-hal yang mau bersinggung. Baliho yang dicopot oleh kedua Satpol PP itu kini sudah terpasang. Namun pemiliknya masih belum puas dan masih akan mengusut perkara ini. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya terima nikah dan kawinnya Mira binti Madom. Suasana haru mewarnai prosesi pernikahan seorang warga binaan lapas kelas 2A Samarinda, Jalan Sudirman, Samarinda, Kota, Kami Siang. Prosesi sakral ini disaksikan kerabat dan pejabat lapas. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hamkaltim Gun-Gun Gunawan menyebut, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Nikah masal yang diberikan kepada warga binaan ini merupakan bagian dari pembinaan. Itu dimaksudkan agar warga binaan ini memiliki legalitas yang sah secara negara terkait pernikahannya. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu pasangan yang dinikahkan secara masal dilapas sama rinda mengaku senang. Ia pun berharap nikah masal kepada warga binaan ini diperluas agar saat mereka bebas sudah memiliki ikatan jelas dengan pasangan hidupnya. Terima kasih. 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 Kepala Badan Kesebangpol Sutadi menyatakan saat awal jumlahnya 319 pelajar, namun hanya 254 orang yang mengirim berkas lengkap. Dari jumlah tersebut, tersisa 98 pelajar yang melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendaftaran yang ada itu awalnya sebanyak 319, tetapi sampai ditutupnya pendaftaran itu, yang mengirim berkas lengkap itu sebanyak 254. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah tes kesehatan dan parado, saat ini kita akan melaksanakan tes samarta dan PBB. Nah, tes samarta PBB ini tidak ada sisi gugur, tapi kita ranking. Jadi, samarta PBB nanti kemudian dilanjut dengan tes wawancara. Salah satu peserta seleksi mengaku senang berhasil lolos di tahap awal. Ia berharap bisa mengikuti seleksi ini hingga ke tahap latihan. Belum pernah. Belum pernah, ini baru pertama kali ya? Siap. Perasaannya bagaimana? Siap, cukup tegang. Iya, apa lagi? Lumayan seru. Lumayan seru. Di sekolah sebelumnya sudah ada seleksi? Siap, sudah. Sudah. Tapi latihan-latihan seperti ini sudah sering dijalani sebelumnya? Siap, sudah. Sudah, harapannya nih ke depannya apa nih? Siap, saya harap saya bisa lebih baik untuk ke depannya dan cukup sehat. Saya harap saya lolos. Lolos ya, oke. Setelah menjalani tes fisik dan kesamaptaan, para calon paski braka ini akan menjalankan tes wawancara yang digelar 26 April 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bersama sejumlah anggota tim suksesnya, Hairul Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 ini, kami siang mendatangi Sekretariat Partai Demokrat di Jalan Yosudarso. Itu ia lakukan saat mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan calon wali kota periode 2024-2029. Hairul menyebut, jalur partai ia ambil guna memudahkan langkahnya menjadi calon. Untuk memuluskan niatnya tersebut, ia harus mendapatkan dukungan minimal 6 kursi dari DPRD. Terkait partai, Hairul menyerahkan kebijakan tersebut kepada masing-masing pengurus. Yang udah bilang kemarin, itu sebenernya kalau saya enggak ada target. Yang target, sebenernya kan kalau untuk memenuhi kursi minimal itu kan 6 kursi ya. Jadi, itu dulu yang arti cari 6 kursi. Ya, selebihnya kawan-kawan yang lain, kita terus komunikasi. Kalau alhamdulillah kalau teman-teman merasa trimestrinya nyambung, mau bergabung, kesama-sama ke depannya, itu saya sangat terima kasih. Tapi saya enggak punya target yang belum-belum, target saya cuma bisa maju, ya seperti dulu, yang penting bisa maju, kan itu nanti yang menentukan kan masyarakat. Ketua DPC Partai Demokrat mengaku memiliki kedekatan dengan Hairul. Bahkan di pencalonannya terdahulu, Partai Demokrat lah yang pertama mengusungnya. Bapak Sudirman, itu pada bakal kalam warisata 2024-2022. Ini kelemahan nomor ya. Yang pertama, kami Partai Demokrat mengucapkan ribuan banyak terima kasih Bapak Dr. Hairul karena kembali mempercayakan Partai Demokrat untuk menjadi perahu di 2024. Dengan komitmen beliau, pada hari ini mengembalikan berkas. Yang kedua, kami Partai Demokrat memberikan apresiasi yang luar biasa ke Bapak Dr. Hairul karena jujur, Demokrat juga lah pengusung utama beliau di 2019-2024. Ini pilihan tempat, kota Tarakan. Meski pengurus daerah sudah memiliki kedekatan dengan Hairul, namun nasibnya tetap ditentukan oleh pengurus pusat. Namun begitu Demokrat Tarakan berharap, Hairul kembali diusung oleh partai ini. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kalau paut dikembalikan, itulah ya. Pemirsa demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya, Selfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!